Terima kasih telah menonton Kerajinan gerabah Mojokerto terkenal karena kualitas bahan bakunya yang bagus Tanah yang digunakan untuk gerabah biasanya didapat di area persawahan Terima kasih telah menonton Ternyata as roda gerabah aku lepas Untung ada mas mudin yang membantuku Wah aku harus bongkar muatan nih Supaya as roda nya bisa aku perbaiki Oke sip syukurlah Masih bisa diperbaiki Suun ya mas ya Sebelum dibentuk menjadi gerabah Tanah harus diinjak-injak sambil diberi air Ini yang membuat tanah lebih liat Proses ini biasanya dilakukan sekitar 30 menit Oh iya Sambil menginjak-injak Aku juga harus jeli dan teliti Kalau ada batu atau sampah yang terbawa saat pencangkulan Bisa langsung disingkirkan Biasanya Tanah akan ditambah pasir Supaya gerabah tidak mudah pecah Setra kerajinan gerabah yang terkenal di Mojokerto Ya di desa Melaten kecamatan Puri ini Di sini Hampir semua warganya pengrajin gerabah Keahliannya Didapat dari turun tepung Produknya bermacam-macam Ada alas pawon Layar dengan berbagai macam ukuran Wajan sampai tubuh Ada dua cara pembuatan gerabah Bisa dengan manual dan pencetakan Cara manual Dipakai untuk membuat gerabah Seperti tungku Atau layah besar Kalau yang ini Pencetakan layah dengan ukuran yang seragam Biasanya satu orang Bisa mencetak hingga 150 layah dalam sehari Nanti bantu bakar berdi belakang ya Oh bantu bakar mas? Oh ya 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 Gerabah yang sudah jadi Akan dijemur di bawah sinar matahari langsung Proses terakhir Pembakaran Gerabah disusun di atas tungku Berdasarkan bentuk dan ukuran Selanjutnya Semua permukaan gerabah ditutup jerami Supaya penyebaran api merata Oh iya Atap di atas tungku juga harus dibuka Tujuannya Agar asap pembakarannya tidak menyebar ke samping Tapi langsung menunggu ke atas Pembakaran Biasanya dilakukan kurang lebih 4 jam Kalau sudah selesai Gerabah dinginnya dulu Sebelum dibuka Tidak dulu Sudah nyala apinya Ini buat masak ya Oh ini makasih ya mas ya Iya Wah Kebetulan Ternyata Ibu Rini dan Mbak Ana Akan mengolah ikan water Wader sudah menjadi santapan populer di World Jogertop Wader biasanya digoreng Atau dimasak botol Wader juga Enak di bumbu Bali loh Bumbu yang dipakai Antara lain ketumbar Kemiri Bawang putih dan bawang merah Jai Gula dan garam Bumbu pelengkapnya Cuma daun jeruk Daun salam Laku was dan serai Sedul tinggal Selanjutnya, bumbu ditumis dengan api sedap. Kalau sudah tercium aromanya, barulah diberi santan. Kira-kira rasanya gimana ya? Aku sudah gak sabar pengen licin-licin. Terima kasih telah menonton! Wah, ternyata water to go to Bali itu rasanya josenan. Apalagi kalau dinikmati rame-rame begini. He 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 he.